Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Ali Hamenei telah menganugerahkan Order OFAT kepada Brigadir Jenderal Amir Ali Haji Zadeh, Komandan Divisi Dirgantara IRGC. Penghargaan tersebut diberikan kepada para pejuang dengan kemenangan dramatis. Pemberian penghargaan pada hari Minggu, 6 Oktober 2024, dilakukan setelah Iran meluncurkan 180 rudal balistik ke pangkalan militer dan intelijen Israel di wilayah Tel Aviv pada hari Selasa, 1 Oktober 2024. Pemberian penghargaan tersebut sebagai pengakuan atas operasi trup rames yang brilian, kantor berita Iran melaporkan. Medali tersebut terdiri dari gambar tiga daun palem di atas Masjid Agung Horm Syah di Iran Barat Daya sebagai simbol perlawanan, bendera Iran, dan katafat. Operasi trup rames mengacu pada serangan balasan Iran terhadap Israel pada tanggal 13 April dan 1 Oktober. Pada bulan April, Iran meluncurkan ratusan pesawat nirawak dan rudal terhadap Israel, dalam serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang merupakan respons terhadap serangan rezim pendudukan terhadap konsulat Iran di Syria. Pada hari Selasa, Korps Garda Revolusi Islam meluncurkan 180 rudal balistik kedua pangkalan udara Israel yang menampung pesawat tempur F-35 dan F-15 serta markas besar Mossad sebagai balasan atas pembunuhan rezim tersebut terhadap para pemimpin Hamas dan Hezbollah serta seorang komandan tinggi IRGC. Sementara itu, Amir Ali Haji Zadeh, kepala program rudal balistik Iran, memegang peran kunci dalam penerapan respons Iran pada Sabtu malam. Ia menjadi pusat perhatian dalam serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melibatkan ratusan pesawat nirawak dan rudal yang ditembakkan ke Israel. Haji Zadeh adalah komandan pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam, IRGC. Jabatan ini membuatnya mendapatkan kepercayaan dari pemimpin tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei, sejak 2009 dan memungkinkan pengembangan berkelanjutan kemampuan udara militer Iran. Sebagai seorang garis keras, Haji Zadeh tampaknya telah mempersiapkan operasi ini sejak lama. Pada tahun 2016, ketika Iran menguji rudal kadar, ia berkata, Alasan mengapa kami merancang rudal kami dengan jangkauan 2000 km adalah agar dapat mengenai musuh kami, rezim Zionis, dari jarak yang aman. Baru-baru ini, Haji Zadeh difilmkan sedang tersenyum ketika pemimpin tertinggi berjanji untuk membalas serangan Israel di ibu kota Suria, yang menewaskan seorang pejabat senior IRGC. Sejak dimulainya perang di Gaza, dan sementara serangan Israel terhadap kepentingan Iran di wilayah tersebut meningkat, Haji Zadeh telah meningkatkan pernyataan garis kerasnya. Pada bulan November, ia memberingatkan bahwa perang di daerah kantong itu berisiko menyebar ke seluruh wilayah, dengan menegaskan bahwa JT Heran siap untuk semua skenario. Meskipun pernyataan-pernyataan yang suka berperang ini beredar luas, sedikit yang diketahui tentang pria itu sendiri. Haji Zadeh lahir pada tahun 1961 di Teheran, dari orang tua dari Karaj, pinggiran ibu kota. Setelah pecahnya perang Iran-Irak, 1980 hingga 1988, lulusan muda dalam manajemen ini bergabung dengan IRGC sebagai penembak JTU di divisi artileri. Haji Zadeh bergabung dengan IRGC-AF pada tahun 1985, tahun pembentukannya di bawah perlindungan Hassan Tehrani Mogadam, yang diangkat menjadi komandan program rudal pada tahun 1983 dan dijuluki Bapak Rudal Iran. Setahun kemudian, ia melakukan perjalanan ke Korea Utara bersama delegasi IRGC, sebagai bagian dari pertukaran teknologi yang penting untuk mengembangkan rudal Shahab III pertama. Ini terjadi ketika Iran berada pada tingkat kemandirian militer terendah. Menghadapi isolasi internasional yang semakin akut karena sanksi barat, keinginan untuk otonomi telah menjadi prinsip dasar strategi kedirgantaraan Iran. Ini diprakarsai oleh pemimpin tertinggi, yang menekankan pentingnya memperkuat kemampuan lokal. Teheran meluncurkan program rudal jelajahnya pada tahun 1990-an, yang terus berkembang sejak saat itu. Peluncuran rudal balistik Shahab III B pada tahun 2003 pilar pencegahan strategis Iran, yang memiliki jangkauan hingga 2.100 km membuka jalan bagi produksi rudal jarak jauh. Pada tahun 2009, Haji Zadeh memimpin Angkatan Udara Pasdaran yang beranggotakan 15.000 orang dan berada di balik restrukturisasi korps militer ini. Di bawah kepemimpinannya, pasukan ini berkembang menjadi pasukan kedirgantaraan sejati, bahkan mengintegrasikan program luar angkasa utama dan mengembangkan peluncur satelit. Pada tahun 2013, perkembangan ini telah memungkinkan Iran menduduki peringkat ke-6 di dunia dalam produksi rudal. Haji Zadeh mengatakan secara terbuka pada bulan Maret 2016 bahwa tidak ada batasan teknis atau konvensional pada jangkauan rudal. Ancamannya terwujud pada bulan Juni 2021 ketika Panglima Tertinggi IRGC Hossein Salami mengatakan bahwa Iran sekarang memiliki pesawat mirawak yang mampu terbang sejauh 7.000 km dan melawan pertahanan udara. Pada bulan November, Teheran meluncurkan rudal hipersonik Fatah II yang diklaimnya dapat melaju dengan kecepatan lebih dari 18.000 km per jam sambil bermanufar untuk menghindari pertahanan antibalistik. Para pengamat yakin bahwa Iran sekarang memiliki persenjataan rudal terbesar di Timur Tengah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!